Intro Berawal dari Jalan Potlot di kawasan Durantiga, Jakarta Selatan inilah band legendaris Indonesia Sleng lahir 34 tahun yang lalu. Dan tepatnya di studio musik milik BimBim inilah musik-musik yang tertuang dalam 22 album milik Sleng tercipta. Simak ulasan grup yang kini juga jadi duta perlindungan untuk WNI dalam Urban Life. Di saat ini kita juga sudah bersama Sleng. Selamat malam Sleng. Apa just ini sekarang kesibukannya akhir-akhir ini? Kita dianggap menjadi duta perlindungan warga negara Indonesia. Di luar negeri. Di luar negeri. Itu bisa diceritakan prosesnya sampai akhirnya Sleng yang ditunjuk sebagai duta perlindungan untuk WNI tersebut. Jadi kita diminta jadi pusat perlindungan. Ada beberapa nama yang masuk waktu itu dan yang diminta kita karena kita punya banyak lagu juga tentang warga negara Indonesia, tentang TKI, TKW, salah satunya. Jadi karena lagunya itu juga salah satunya. Sleng itu ada unsur Sleng cinta, lingkungan, sosial, politik. Dan itu yang masih menjadi identitas lagu-lagunya Sleng sampai saat ini. Atau konsernya Sleng tanggal 26 mendatang. Rock and roll terus ya temanya ya. Kita temanya rock and roll terus itu ya itu. Tiga poin bersikir cerdas, tunjukin sikap, positif. Kita party di akhir tahun, habis-habisin itu energi-energi, capekin itu yang jelek-jelek dibuang. 2018 start the brand new day. Rock and roll terus jadi tema Sweng untuk menaikkan hari jadinya yang ke-34. Frank pun berusaha tampil takstimal dengan aporasi yang berbagi komunitas. Mulai dari komunitas Vespa, komunitas Beatboxan sampai komunitas UPP Jalanan. Kita cooling down dulu nih lagunya nih. Yang pertama aku mencuba Perkai orang-orang yang kini Aku mencuba Yang pertama aku mencuba Semoga orang-orang Sleng sudah tidak mudah lagi, tapi mereka selalu berusaha untuk tampil prima di hadapan para penggemarnya. Salah satunya adalah dengan merubah gaya hidupnya yang kini semua personilnya sudah tidak meromok lagi. Dan yang paling penting nih, setiap sebelum Sleng mulai manggung, area backstage-nya harus bebas dari asap rokok. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah harus selalu tersedia buah di backstage-nya stage. Alasan Sleng masih tetap manggung dan berkarya selama 34 tahun ini pastinya karena Slengker yang senantiasa mendukung Sleng. Kita cari tahu yuk, apa sih alasan Slengker suka sama lagu-lagu Sleng? Dari SMP, kemana-mana pokoknya mas Sleng terus deh. Semua dari album 1 sampai album 6. Kalau angkatan 90-an pasti sukanya dari album 1 sampai album 6. Sejak kecil, gara-gara mama sih suka Sleng. Lagu-lagunya yang kayak apa ya, kayak romantis gitu. 2002. Kenapa sih semua sama Sleng? Penjiwannya ya, turun-temurun dari komunitas gitu, depok. Terus kenapa? Ngenangin aja. Ngenangin juga? Ngenangin sama masa lalu. Nah, jadi seorang Slengker kurang lengkap rasanya tanpa atribut-atribut yang ada di sekeliling Slengker. Mulai dari baju, gelang, sharp, sampai aksesoris dan juga bendara-bendara Sleng yang khas dari berbagai daerah ini. Bukan perkara mudah pastinya menjaga eksistensi sebuah band hingga puluhan tahun lamanya. Dan susah senang, jatuh bangun sudah dilalui Sleng selama mereka 34 tahun berkarya. Belasan kali pengganti personil pun sudah dilakukan oleh Sleng. Dan teruslah berkaya Sleng karena pasti Sleng gak ada matinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!